Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Twin Speed Dalam kesempatan kali ini Kami sajikan cara menginisialisasi Matic CVT mobil Honda Jazz Ini untuk menginisialisasi Star Club CVT Ini biasanya dilakukan setelah mengganti Olimatic Ini lubang pengisiannya Oke langsung saja kita mulai Pertama, lepaskan negatif agi Kita tunggu selama 1 menit Setelah itu, pasang lagi negatif agi Dilanjutkan, nyalakan mesin mobil Ini untuk idle learning Kita tunggu kipasnya nyala sampai 2 kali Biasanya jika mesin masih dingin Nyalanya agak lama Kita tunggu nyala yang kedua Harap bersabar Karena ini real time Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini dia nyala yang kedua Setelah itu, kita matikan mesin Dan putar kontak ke on Lalu jumper pada soket DAC3 atau OBD Bisa gunakan kawat atau kabel yang koneksinya bagus Jumper pada pin nomor 4 dan pin 9 Tampilan pada sepeda atau kombinasi meter harus seperti ini Jika tidak, perbaiki konektor jumper Setelah itu, pindahkan tuas terami simetrik dari P ke L Lalu L ke P Lalu P ke L Dan terakhir L ke N Terakhir pada posisi N Dan pastikan lampu N dan D menyala Tunggu sampai lampu D mati Setelah lampu mati, pindahkan tuas ke D Lampu sepeda harus menyala Dan ditunggu sampai lampu D mati Harap bersabar karena ini Realten Setelah D mati, pindahkan tuas ke D mati nanti lalu pindah tuas ke n lampu pada sepedo harus menyala dan proses pun selesai jika pada sepedo lampu menyala berkedip seperti ini berarti proses gagal ulangi proses dari awal semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh